Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Oke Kita lanjutkan lagi ya Bentuk-bentuk penerapan Induksi Matematika Penerapan Induksi Matematika pada Baris Bilangan UNSN, masih ingat ya Untuk Pembahasan yang lain ada disini Ini sudah saya Susun sedemikian rupa Biar pembahasannya Urut dan runtuh, biar enak ya Oke Sekarang kita akan Oh iya, linknya ada di bawah ya Di kolom deskripsi, silahkan di cek Sekarang Kita akan bahas Bentuk-bentuk penerapan Induksi Matematika Penerapan Induksi Matematika Pada baris bilangan Misalkan Ini masalah 1.4 Misalkan UI Biasanya UN ya I berarti Menyatakan Suku ke I Kalau UN kan Menyatakan Suku ke N gitu ya Suatu barisan Bilangan asli Dengan I Itu 1, 2, 3, dan Seterusnya Sampai N Ya Oke I mungkin yang dimaksud Integer Gitu ya Diberikan barisan Bilangan asli Ya 2 9 16 23 30 37 4 4 5 1 Rancang 1 formula Untuk menghitung Suku ke 1000 Barisan bilangan tersebut Ujilah kebenaran formula Yang diperoleh dengan menggunakan Induksi Matematika Dingat lagi bahwa Induksi Matematika Adalah Cara Ya Bermatematika Dengan Memanfaatkan sifat Apa Kayak Domino Efek Efek Domino Domino itu Kalau diberikan Jatuh Jatuhkan yang lain Jatuhkan yang lain Seperti itu Kayak Incredible machine Gitu ya Alternatif Penyelesaian Terlebih dahulu Kita mengkaji Ya ini alternatif Kita akan Coba Diskusikan Penyelesaian yang lain Nanti ya Terlebih dahulu Kita mengkaji Suatu bilangan asli Yang diberikan Untuk N sama dengan 1 U nya 2 Untuk N sama dengan 2 U nya 9 Untuk N sama dengan 3 U nya 16 Demikian Seterusnya Artinya Kita harus merancang Suatu formula Ya Sedemikian Sehingga formula tersebut Dapat menentukan Semua suku-suku Barisan bilangan tersebut Mari kita telah Eh Mari kita telah Hubungan N Dengan suku-suku Bilangan ini Yang dideskribisikan Seperti ini Nah Kalau sudah digambar Seperti ini Ini terlihat Linear ya Garis lurus Kalau kita tarik garis Ini linear Garis lurus Kita Juga Bisa Menggunakan Pendekatan Persamaan garis lurus Ya Jadi Anggap saja Ini adalah X1 Y1 Ini adalah X2 Y2 Kita diambil langkah yang kecil saja Ya X1 Y1 X2 Y2 nya Diambil yang kecil saja Sudah ada gambarnya kan enak Kita akan punya persamaan garis Ini X1 Y1 Ya Ini X2 Y2 Seperti ini Kita akan punya Rumus Y Min Y1 Y2 Min Y1 Sama dengan X Min X1 X2 Min X1 Kan gitu ya Kita punya persamaan garis Ini kan Kalau ini kita lanjutkan Coba ya Y Min Y1 nya Adalah 2 Y2 nya Adalah 9 9 Dikurangi 2 Sama dengan X Min X1 nya Adalah 1 Ya X2 Min X1 2 Dikurangi 1 Ya Y Min 2 Per 7 Sama dengan X Min 1 Per 1 Berarti Ini dikalikan silang Y Min 2 Sama dengan 7 Min 7 Ya Maka Y Sama dengan 7 Min 5 Seperti ini Y Sama dengan 7 Kalau kita Menggunakan pendekatan Persamaan garis Kita lanjutkan aja Sebaran titik-titik Yang dibentuk oleh N Dengan suku-suku Barisan 2 9 16 23 30 37 45 51 Dari gambar 1 Tidik-tidik Jelas Tampak jelas bahwa Sebaran titik-titik N Un Un Diwakilkan oleh Suatu fungsi Linier Ya Seperti pertamaan garis Ini Kita misalkan Un Adalah An Plus B Nah ini pendekatan Ini ya Rumus Dengan N bilangan asli Dan Ab Bilangan real Tidak 0 Jika N sama dengan 1 Maka U1 Adalah A tambah B Sama dengan 2 Jika N sama Dengan 2 Maka U3 Adalah Ini ya AN Tambah B Berarti 3A Tambah B Sama dengan 16 Dengan Pengalaman belajar Melaksikan Linear 2 variable SPL Persamaan Sistem Persamaan Linear 2 SPL DV 2 nya Angka 2 SPL DV Ini kita kan 3A Tambah B Sama dengan 16 A Tambah B Sama dengan 2 Kalau kita Kurangkan Ya Menjadi 2A Sama dengan B nya habis Ini 16 Dikurangi 2 Adalah 12 Maka A sama dengan 6 Ya Terus Kemudian Dikurangkan Ini 2 Betul ya 16 Kurangi 2 Eh 14 Maaf 14 Ini A nya 7 A nya 7 Maaf Ini 16 Kurangi 2 Kan 14 A nya 7 Terus Kita Masukkan Ke sini Maka 7 Tambah B Sama dengan 2 Maka B nya Adalah 5 Maka Persamaannya Adalah A nya 7 B nya Min 5 Min 5 Min 5 Min 5 Maka 7N Min 5 Kita Bandingkan Dengan Ini 7X Min 5 Sama Sama Atau Kita Boleh Juga Menggunakan Pendekatan Deret Aritematika Bisa Ya 2 2 ke 9 Ditambah 7 9 ke Ini Tambah 7 Berarti A nya Sama Dengan 2 B nya Sama Dengan 7 Ya Maka UN Sama Dengan A Tambah N Min 1 Kali B Sama Dengan A nya Adalah 2 Tambah N Min 1 Berarti Tetap N Min 1 B nya Adalah 7 Maka Disini Adalah 2 Tambah 7 N Min 7 Maka 7 N Min 5 Loh Sama Mau pakai UN Mau pakai Pendekatan Tadi Persamaan Garis Ya Mau pakai Rumusan Seperti ini Hasilnya Sama Sama Ya Kita Makanya Disini Alternatifnya Adalah Ini Alternatif Masih ada Dua alternatif Lain Maling tidak Oke Sekarang Jadi Formulanya Adalah UN Adalah 7 N Min 5 Kita Sudah Menggunakan 3 Cara Untuk Ini Nah Sebelum Kita Menentukan Nilai U 1000 Kita Harus Uji Kebenaran Formula Yang Diberoleh Tentunya Menggunakan Induksi Matematika Seperti Biasa Ada Dua Langkah Langkah Pertama Kita Buktikan Benar Untuk N Sama Dengan 1 Bisanya Tapi Untuk N Sama Dengan Berapa Yang Lain Juga Boleh N Sama Dengan 4 Maka 4 Adalah 7 Kali 4 Dikurangi 5 Ini Adalah 28 Kurangi 5 23 Kita Simpulkan Bahwa P4 Ada 4 Adalah 23 23 Kita Lihat 1 2 3 4 Suku Yang Keempat Adalah 23 Sesuai Benar Langkah Induksi Jadi N N Tidak Harus 1 Induksi N 4 Boleh Tidak Harus 1 Tapi Lebih Enak 1 Menghitungnya Lebih mudah Karena P4 Sama Dengan 4 Benar Maka P5 U5 Benar Secara Umum Disimpulkan Dari PK Sama Dengan UK 7 K Juga Benar Jadi Setelah Kita Benar Untuk N Sama Dengan 1 Biasanya Gitu Yang K Dua Kita Untuk N Sama Dengan K Pernyataan Yang Gitu Dengan Menggunakan PK Sama Dapat Ditentukan K Plus 1 Kita Buktikan Bahwa K Plus 1 Benar Kita Buktikan Bahwa PK Plus 1 Benar Atau N Sama Dengan K Plus 1 Benar Kita Buktikan Kita Buktikan N Sama Dengan K Plus 1 Benar Kita Bisa Menggunakan Rumusan Seperti Soal Sebelumnya Sudah Saya Berikan Nanti Kita Di soal-soal Selanjutnya Akan Kita Bahas Lagi Untuk UK Sama Dengan 7 K Maka Dapat Tuliskan Sebanyak N Suku Bilangan Asli Seperti Ini Sampai K Dengan Demikan Jika kita Menuliskan Sebanyak K Plus 1 Maka Suku Bilangan Asli Yang Mengikuti Pola Bertambah Yaitu 2 9 16 23 30 37 Dan Suku K Plus 1 Pola Bilangan Tersebut Adalah Seperti Ini Jadi Terbukti Bahwa PK Plus 1 Atau UK Plus 1 7 K Plus 1 Min 5 Sama Dengan UK Plus 2 Adalah Benar Dengan K Adalah Bilangan Asli Karena Formula 7 Min 5 Memenuhi Kedua Prinsip Induksi Matematika Maka Disimpulkan Bahwa Yang Keseribu Nanti Akan Cocok Juga Dimasukkan U1000 Maka Dapat Ini Valid Coba Akan Saya Bahas Lagi Biar Lebih Rapi Disini Agak Menyulitkan Untuk Belajar Kalau Dijelaskan Dengan Cara Seperti Ini Ini Saya Ambil Sebagian Ini Jadi Kalau Kita Membuktikan Induksi Matematika Langkah Langkah Biar Oena Seperti Ini Oke Saya Kopikan Saya Cari Tempat Kosong Ada Tempat Kosong Di Belakang Disini Ada Tempat Kosong Jadi Kayak Kita Mau Membuktikan Gini UN Jadi 29 Dan Seterusnya Sampai 7 N Min 5 7 N Min 5 Sama Dengan Ini Harus Ada SN Harus Ada SN Kalau Dengan Cara Ini Jadi Kita Ternyata Atau Kita Cari Dulu SN Jadi Terpukul Bahwa PK Plus 1 Adalah Benar Dengan Demikian Jika Kita Menuliskan K Plus 1 Suku Barisan Bilangan Asli Yang Mengikuti Pola Pertambah 7 Akibatnya Suku K Plus 1 Pada Pola Bilangan Tersebut Adalah 7 K 7 K Plus 1 Min 5 Adalah Benar Karena Formula Memenuhi Kedua Prinsip Induksi Matematika Disimpulkan Bahwa Formula Yang Benar Untuk Barisan Bilangan Ini Apa Yang Di Buku Ini Yang Ditawarkan Di Buku Ini Agak Ngecek Satu Per Satu Dibuktikan Beberapa Benar Maka Itu Benar Gitu Ya Jadi UK Plus 1 Nah Ini Cara Ngecek Satu Per Satu Alternatif Untuk Ngecek Yang Lain Yang Nggak Satu Per Satu Ini Kita Cari SN Dulu Tapi Ya Salah Satu Pemuktinya Cari SN Tadi A 2 B 7 Jadi Untuk SN Sama Dengan N Per 2 2A Tambah N Min 1 Kali B Jadi N Per 2A 2 Kali 2 Adalah 4 Tambah N Min 1 B Nya kan 7 Berarti 7N Min 7 Berarti Ini Adalah N Per 2 Disini Adalah 7N Min 3 Plus Min 3 Betul ya Nah Ini kita Buktikan Ini Biasanya Soal Soal Sebelumnya Kan 2 9 16 23 Dan Seterusnya Sampai 7N Min 5 Ini Sama Dengan Biasanya Kasih SN N Per 2 7N Min 3 Nanti Akan Ada Langkah 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 1 Buktikan Benar Untuk Langkah 1 Ini Buktikan Benar Untuk N Sama Dengan 1 Kita Buktikan Berarti 7 Kali 1 Min 5 Apakah Sama Dengan 1 Per 2 7 Kali 1 Min 3 Ini Sama Dengan 1 Per 2 Ini 7 Kurang 4 Ini 2 7 Kurang 5 5 2 2 2 2 Benar Lalu Misalnya Seperti Itu Langkah Yang Kedua Kita Misalkan N Sama Dengan K Cuman Untuk Cara Seperti Ini Harus Nyari SN Dulu Kalau N Sama Dengan K Sama Dengan Disini 2 9 16 23 Dan Seterusnya 7 K Min 5 Sama Dengan K Per 2 7 K Min 3 Itu Ya Kemudian Untuk Kita Buktikan Benar Untuk Ini N Sama Dengan K Plus 1 2 9 16 23 Dan Seterusnya 7 K Min 5 Nah Disini 7 Disini K Plus 1 Min 5 Sama Dengan K Plus 1 Per 2 7 Dalam Kurung K Plus 1 Min 3 Nah Ini Kita Buktikan Sampai Selesai Nah Cara Pembuktiannya Biar Videonya Tidak Terlalu Panjang Ada Sebenarnya Pak Ali Sudah Banyak Bahas Ini Ya Atau Gak apa-apa Kita Selesaikan Sampai Akhir Video Ini Disini Semua Ini Akan Kita Ganti Dengan Ini Jadi Ini K 2 Ya Dalam Kurung 7K Min 3 Ya Ditambah Ya Bisa Ditambah Ini Kalau SN Bukan Komah Tapi Ditambah 7K 7 Kali 1 Kan 7 Ya 7 Kali 1 Ini 7 7 Dikurangi 5 2 7 Plus 2 Sama Dengan Ini Nanti K Plus 1 Per 2 Disini Adalah Disini Min 3 Ya 7 K Plus 4 Disini Ya 7 Dikurangi 3 K 4 Nah Kita Tinggal Buktikan Kalau Ini Sama Ya Jadi Ini K Per 2 Ini Dikeluarkan Ini 7 K Min 3 Karena Disini Seolah-olah Dikasih K Per 2 Maka Ini Dikasih 2 K Per 2 2 K Per 2 Nanti Tambah 2 K Dalam Kurung 7 K Plus 2 Nah Kita Buktikan Sama K Per 2 Disini 7 K Min 3 Ditambah 14 K Kuadrat Plus 4 K Nah Ini Kita Buktikan Sama Nanti Eh Sebentar 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 Kok K Kebanyakan Ini Sebentar K Per 2 K Per 2 Disini Disini Kalau K Nah Ini ada Yang keliru Disini Pak Ali Prosesnya Lihatannya Ada yang keliru Disini Saat Memodifikasi Ini Sebentar Tidak Usah Terkesa Disini Ditambah Kan dari sini Ya Kita Kayak Munculkan Disini Adalah Saya biarkan Gini Aja 7 K Plus 2 Dulu Aja 7 K Plus 2 Disini 7 K Min 3 Disini 7 K Plus 2 Agar Ini bisa Menyatu Nah Ini Ini aja Yang saya Kalikan Kedalam Yang ini Saya kalikan 2 14 K Plus 4 Nah Gini Lebih Enak Jadi 1 Per 2 Dalam Kurung 7 K Kuadrat Min Berapa ini Tadi 7 K Min 3 Ini K Tambah 14 K Plus 4 Nah Gini 1 Per 2 Disini 7 K Kuadrat 14 Dikurangi 3 Ini adalah 11 K Ditambah 4 Nah Ini kan Setengah Disini Nanti K Plus 1 Disini Pasti Nyontoh Ini aja 7K Plus 4 Ini Pasti Benar 4 Kali 1 Kan 4 7 Kali 1 7 4 K K Kali 4 4 7 4 11 7 K K K K 7 K Kuadrat Nah Ini kan Sudah Sama Biasanya Kita Apa Salah Satu Alternatif Membuktikan Induksi Matematikanya Seperti Ini Tapi Di Buku Beda Ya Gak Apa Biar Kita Lebih Banyak Cara Mencari Persamaannya Juga Ada Beberapa Tadi Kita Sudah Diskusikan Bisa Dengan Pendekatan Persamaan Karis Bisa Pendekatan Rumus UN Bisa Pendekatan Rumusan Seperti Ini Jadi Kita Memiliki Berbagai Cara Untuk Bisa Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Nah Untuk Materi Selanjutnya Akan Saya Bahas Di Video Selanjutnya Kita Nanti Akan Bahas Contoh 1.4 Oke Untuk Video ini Cukup Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih